Intro Dalam Al-Quran Dalam mana sumadukirubihi Dan ketika manusia Lupa Dengan peringatan-peringatan Allah Dengan peringatan-peringatan Al-Quran Dengan peringatan-peringatan Rasulullah Dalam hadithnya Allah bukakan pintu Kesuksesan Mau nyolong Selamat Diperiksa KPK Lolos Mau korupsi Tidak ketahuan Begitu ketahuan Pura-pura gila Pura-pura pikun Kan Kan gitu Supaya apa? Supaya selamat tujuannya Boleh selamat di dunia Boleh Karena pengacara-pingacara sekarang ini Banyak yang gampang dibeli Banyak yang gampang dibeli Sudah ketahuan Dinyolong dikorupsi Masih dibela Kalau tidak dibayar Agak mungkin Agak mungkin mau dia ngebela Sudah tahu kok Dicarik selahnya Supaya bisa membebaskan kliennya Boleh Bebas selamat di dunia Ya Tapi ingat ya Herat Alayhi sallahu bi'ah kamil Hakimin Bukankah Allah Hakim yang paling hadil Ntar ya Herat Masih ada itu Penghakiman khusus Yang maha adil Ya Allah maha sempurna Begitu sempurnanya Tidak butuh sama kita Kalau kita disuruh ibadah Bukan buat kita Kayak kita umpamanya Nyumbang Atau berinfak Untuk masjid Ya Untuk musyola Untuk madrasa Santunan yatim Gala macam Buat siapa itu Bukan buat Allah Mandalladzi yukridullaha Kardan hasana Fayudu'ifahu lahu Ad'apan kathira Siapa yang ngutangin Allah Tuh Mandalladzi yukridullaha Kardan hasana Siapa yang ngutangin Allah Jadi kalau kita tuh Berinfak Namanya kita ngutangin Allah tuh bahasanya begitu Bukan Allah butuh Bukan Allah butuh Bukan Kita yang butuh Kembali lagi Berapa banyak Kembali lagi Nanti sama kita Kalau kita punya Cerengan Masukinnya Duit yang bagus-bagus Apa duit Yang udah pernah robek-robek Kenapa Bagus-bagus Kenapa gak duit yang Lecek-lecek Yang robek-robek Masukin aja Kita pilih kan Yang bagus-bagus Yang masih lempeng Sebab begitu Kita bawa boktul Cerengan Duitnya kita buat siapa Duitnya buat kita Yang nyalengin Begitu juga Ketika orang berinfak Ya Kalau kita baca Salawat Bukan buat Rasulullah Rasulullah udah gak butuh Salawat kita Salawat dari Allah Ada cukup Salawat dari malaikat Cukup Kenapa Allah perintahkan Orang mu'min Supaya bersalawat Supaya orang-orang mu'min Ikut kebagian Allah gak butuh Sama acara Hawal besok Yang mulia gak butuh Bantuan kita Yang mulia Wali Abdal Makanya saya yakin Tenang Cuma kalau orang Mau ngasih Kalau orang Mau netip Kalau orang Mau ikut andir Jangan ditolak Kenapa Dia mau ambil Ikut dapet Barokahnya Gitu Ini gak butuh Ya Gak butuh Makanya Habib Alwi Muhammad bin Tauhir Al-Haddad itu Begitu dia bingung Disuruh bikin acara maulid akbar Kehabisan nasi Orangnya melimpah Dibisikin Abib Abdullah bin Musin al-Altos Empang Gak usah khawatir Alwi Perang banyak Biarin aja Ambil tuh Lemari 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 baju Isinya kebuli Masih hangat Dikeluarin berapa Ratus nampan Kagak habis-habis Dari mana Dari mana Untuk masalah-masalah Masalah terlebih Jangan pernah takut Ya Makanya pesen beliau Jangan sedih Jangan bingung Jangan minta Orang mau bantu Silahkan Bantu Jangan Bismillah Habib Ali Kemarin walik Nangis Langsung dipeluk Gala macam Rasanya kayak apa Metes tuh air mata Allah itu mah sempurna Gak butuh Gak butuh Ibadah kita gak butuh Jadi kalau kita ibadah Buat kita Nah kalau ibadah Buat kita Itu kan tentunya Kita yang bagus-bagus Ibadahnya bagus Ya Sama juga Kita nyala ini Siapa yang Pinjemin Allah Dengan pinjeman Yang bagus Artinya ikhlas Ya Optimis Penuh harap Allah akan lipat gandakan Dengan lipat ganda Yang banyak Ya Habib Otek Masin Al-Habib Itu Setiap acara Habis Hal Siapa Garbin Salim Langsung Pegawainya Penitianya Umrah semuanya Beli rumah lagi Wa'azamati Wa'azamati Dan kebesaran Allah Ya Allah maha besar Bukan fisik yang besar Kekuasaannya begitu besar Ya Waqib Kedirian Allah Allah itu kan Kibriya Sombong Jadi boleh-boleh aja Allah Sombong lah Boleh-boleh aja Dunia dia yang punya Dunia dia yang punya Alam dia yang punya Enggak lah macam Mau berlagu apa Juga boleh-boleh aja Jangan kita yang Kibriya Jangan kita yang Sombong Wanfirah dihibil khalki Dan keesan Allah Dalam menciptakan Biar bapaknya Jelek Ibunya jelek Kalau Allah Menciptakan Itu anaknya cakep Itu hak-haknya Allah Bapaknya sempurna Ibunya sempurna Anaknya sempurna Belum tentu Ada orang lahir Gak ada tangannya Ya Bapak ibunya sempurna Bapaknya gak punya tangan Gak punya kaki Anaknya Anaknya sempurna Itu mau-maunya Allah Wanfirah dihi Itu hak Allah Sendirian Dalam menciptakan makhluk Hak Allah sendirian Mau bikin kayak apa Mau ciptakan kayak apa Itu mau-maunya Allah Kita gak boleh ikut campur Kita berdoa Berdoa aja Ya Allah Jadikan anak saya Anak yang soleh Jadikan anak saya Anak yang sempurna Jadikan anak saya Anak yang cantik Yang ganteng Kalau ganteng Kalau cantik Kalau macam Kita bangga Rasanya Anak lo cakep banget Lo begitu Kalau pas-pasan Anak lo cakep banget Itu mau-maunya Allah Boleh aja kita minta Lalu minta itu Baru kodok Yang bisa merubah Kodok Kalau takdir Gak bisa berubah Layar Kodok Yang bisa merubah Ketentuan Allah Yang belum terjadi Namanya Kodok 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 Kecuali Doa Was-sadaqah Dan sadaqah Seharusnya Besok jam sekian Kita dapat bencana Tapi kita sodako Akhirnya sodakonya itu Dengan sodako itu Pencana itu Disingkirkan Sama Allah Itu namanya Upaya Untuk kita Menyingkirkan doa Apa Menyingkirkan Balak Jadi haknya Allah Keesan Allah Dalam menciptakan Wal amri Dalam menyuruh Ya Itu hak-haknya Allah Singa yang ganas Singa yang galak Kalau Allah Bilang Jangan ganggu Gak ganggu Ya Ada Imam Dahabi Menceritakan Sekelompok orang Sedang Sedang Jalan-jalan Ya Masuk ke Hutan Belantara Sudah persiapan Tenda Sudah persiapan Segala macam Mau istirahat Tiba-tiba Ada Singa besar Datang Singa besar Datang Lari semua Naik ke atas pohon Mau menyelamatin Itu singa Apa Menyelamatin Dirinya Daripada Singa Tapi ada orang Kebetulan lagi sholat Biasa sholat malam Dia sholat malam Dia gak bergerak Walaupun ada singa Singa mudah-mandir Mudah-mandir Sampai Cium-cium Segala macam Tetap aja Dia gak bergerak Kalau kita kan Cium-cium Kita begini dulu Macam gitu Kan udah ketahuan Ketakutan kita Tapi gak ada orang Tetap ya sholat-sholat aja Ya Dan nyium-nyium Dan dos-dos Segala macam Lapa singanya pergi Teman-temannya turun Kok singa Kagak mau Makan ente Dan kok ente Gak takut Tapi singa Ngau-mai Itu mulut Udah gede banget Itu udah ngangak Ya Apa katanya orang Aku sedang Menghadap Allah Aku malu Seandainya ada Ciptaan Allah Aku takut Sementara aku mengatakan Allahu Akbar Allah Maha Besar Masa aku Takut dengan Ciptaan Allah Kalau kita gak jadi Di sholat kita Ikut kabur Ya kan Karena apa Kadar keyakinannya Udah begitu mantep Itu urusan Allah Allah mau nyelamatin Allah mau bikin itu Makhluk diam Itu mau maunya Allah Itu harus yakin Itu urusan Allah Wasultan Begitu juga mau ngangkat Mau ngangkat Seseorang Jadi raja Jadi pejabat Itu maunya Allah Kulillah Laguan kita gak diangkat Marah kita Tetap tuh kayaknya Terus berkepanjangan Tuh permusuhan Ya Lah kalau udah Hatinya Tertanam kebencian Sebagus apapun Orang itu Tetap dalam pandangan kita Jelek Sebab kebencian Tapi itu Begitu juga Udah rasa kekintaan Menggitu dalam Panatik Sejelek apapun dia Tetap Akan kita puji Tuh Ya Ini gak bisa cari dalil Emang udah seperti itu Ya Gak bisa cari alasannya apa Wal kahri Ya Dan memaksakan Memaksakan Al-Qahar Itu hak-haknya Allah Mesti dipaksakan Bangun Itu hak-haknya Allah Ya Ada orang lumpuh Gak bisa Kemana-mana Tiba-tiba Ada binatang buas Timbul gerakannya Dia bisa lari Tuh Padahal Padahal dia lumpuh Nah ini bisa sepontan Itu Solokan Yang lebarnya Tiga meter Karena memang dia lagi Dikejar-kejar Suatu Ya Itu Tiga meter Solokan bisa Di Lompatin Ini kadang-kadang Di luar Nalar Tapi dalam keadaan Sadar Muro-muro Tiga meter Semeter setengah aja Udah jatuh Ya Ini kadang-kadang Seperti itu Itu Apa namanya Pager yang tinggi Bisa dilompatin Nah ketika Orang berada Di bawah sadar Alam bawah sadar Itu kadang-kadang Di luar Nalar Kok bisa ya Kok bisa ya Ini gerakan-gerakan Yang Allah bikin Ya Allah bisa memaksakan Itu Maka Gak ada yang Mustahil Apabila Allah Berkehendak Nah Wa ala sidikir rusuli Wa ala sidikir rusuli Wa kamalihim Dan untuk Mendengarkan Dengan penuh Perasaan Dan menyimak Tentang Kebenaran Kebenaran Para rasul Jadi kita harus Yakin Kalau Nabi itu Gak pernah bohong Nabi itu Gak pernah nipu Ya Sebab Syarat Syarat jadi Nabi Ya Adalah Empat itu Masalah Ambi Yadawi Fatonah Bisidiki Wat Tablighi Wal Fatonah Empat Mesti ada Maka nabi itu Sudah pasti benar Jadi kita disuruh Menyimak Apa yang disampaikan Nama para Rasul Ya Wa ala sidikir Wa ala sidikir rusuli Dan Untuk Menyimak Memperhatikan Kebenaran Para rasul Wa kamalihim Dan Kesempurnaan Mereka Rasul itu Sempurna Gak ada rasul Yang jelek Gak ada Gak ada rasul Yang cacat Gak ada Gak ada rasul Yang Bau asem Gak ada Sempurna Gak ada Ya rasul itu Sifatnya Sempurna Itu harus kita yakini Kota malihim Ya Wa ma'abdaw Bihi Wa ma'abdaw Bihi Ya Oh ya Wa ma'ayyadu Bihi Dan Apa-apa Yang Diperkuat Para nabi itu Ya Minal mu'jizati Daripada Mu'jizat Jadi nabi itu Dibekali Mu'jizat Kalau wali Dibekali Karamah Orang-orang Soleh Sebelum Sebelum Wali Dibekali Dengan Ma'unah Ya Jadi wa ma'ayyadu Bihi Minal mu'jizat Ya Dan apa-apa Yang mereka Perkuat Bihi Dengan Keyakinan Itu Minal mu'jizat Daripada Mu'jizat Kalau nabi Tidak punya Mujizat Sulit Untuk Memberikan Keyakinan Kepada Umatnya Wa ma'allan Bi mu'anidihim Dan Apa-apa Yang Terjadi Bi mu'anidihim Dengan Dengan Pembangkang Pembangkang Mereka Dan Orang-orang Yang Membangkang Para rasul Melawan Para nabi Ya Itu Akan terkena Min'anwa'il Okubat Bermacam Macam Balasan Ya Bu Bim Assam lane Kepada Kepada Kepada